Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Selain perbincangan mereka tidak terlalu formal, kedua belah pihak justru saling bertukar informasi Paloh juga mengungkapkan Jokowi sempat menanyakan siapa sosok Cawapres dari Anies Baswedan Berikut kita dengarkan pernyataan dari Ketua Umum Partai Nasdam, Surya Paloh Pak Jokowi juga tanya, siapa ini masjid presidennya nih? Saya bilang, saya belum mikirin itu, yang saya tahu itu Pak Anies itu Apa Bapak ada menawarkan untuk pertemanan antara Pak Jokowi dengan Pak Anies? Saya nggak menawarkan, tapi probability karena itu bisa aja, dan itu bagus ya Kemungkinan karena itu bisa aja ya, kemungkinan karena itu bisa aja Tahu hubungan saya dengan Pak Jokowi bukan terbatas hanya hubungan Ketua Umum Partai Politik dengan seorang presidennya Tidak bisa dipungkirin, ada hubungan personal yang cukup dekat Hubungan seorang, mungkin saya yang lebih dituakan Suasana pertemuan baik sekali, suasana silaturahmi dan tidak ada hal-hal yang terlalu formal kita bicarakan Mungkin lebih banyak kita saling bertukar informasi Pulang kali menatakan itu hak pro Memang dia mempergunakan hak pro kreatifnya Dan kita konsisten untuk menghormati Karena memang sesungguhnya itu memang benar Artinya presiden bisa menentukan Mau pagi, mau siang, mau sore Mau jalan terus, mau reshuffle Mau pilih siapa saja Dan itu memang amanah konstitusi Memang hubungan gak ada-gada Jadi gak ada masalah ya Ada obrolan dulu gak? Sebelum reshuffle itu ada obrolan dulu gak Pak? Ada lah dikit-dikit Gak ada masalah ya Gak ada masalah ya Pertemuan dua sahabat lama Yaitu Presiden Jokowi Dodo dan juga Surya Paloh Ketua Umum Partai Nasdem Ini kita sebenarnya gak tahu apa yang dibahas lebih dalam dalam pertemuan ini Tapi yang jelas pertemuan ini dilakukan setelah Reshuffle Kabinet yang dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi Suaranya langsung bertemu Dan kalau Pak Surya tadi menyatakan Bahwa ini pertemuan Pak Jokowi sempat menanyakan Siapa nih? Cawapres yang akan diusung oleh Partai Nasdem Dan juga Adis Baswedan pastinya ya Nah itu dia yang menarik justru ya Di penyataan itu yang kita bahas Apakah hanya membahas mengenai Cawapres saja Atau membahas hal lain Nanti kita akan bahas lebih dalam Dengan dua naras uber Sudah ada Mas Adi Prahidno Analis politik Win Syarif Hidayatullah Jakarta Selamat pagi Mas Adi Selamat pagi Mas Adi Selamat pagi Alhamdulillah Alhamdulillah Dan nanti juga kita akan bergabung Dengan Mas Wily Aditya Ketua DPP Partai Nasdem Tapi saya mau ke Mas Adi dulu Mas Adi ini pertemuan Agak bergagetkan Setelah reshuffle terjadi Kemudian juga pertemuan Antara dua sahabat lama Yang selama ini kita melihat Kok kayaknya lebih panas dingin gitu ya Kalau diri sisi Mas Adi Ini sebenarnya kurang lebih Akan membahas apa sih Dalam pertemuan kemarin ini? Ya saya ingin komentar dua hal Rati Pertama saya cukup terharu sebenarnya Karena? Dengan pertemuan Surya Polo dan Pak Jokowi Di tengah hubungan mereka yang memang tidak mesra Dan bahkan mengalami tensi yang cukup serius ya Dari segi Surya Polo tentu ini cukup luar biasa Pertama karena Berapa bulan ini kan sudah sangat jelas Betapa Nasdem itu sudah dianggap anak tiri Sudah dianggap tidak menjadi bagian dari koalisi gitu ya Dan bahkan tidak diajak dalam pertemuan-pertemuan Pertama partai koalisi ini Pak Jokowi Dari segi Jokowi juga mungkin harus diakui Pak Jokowi ini kan sering diserang Sering dikritik Bahkan ketika hari ulang tahunnya Pak Surya Polo Yang apel hiaga kan disebutkan Bahwa revolusi mental itu Sayangnya Itu tidak maksimal dan biarkan bisa disebut Nah ini yang kemudian membuat saya haru Dua sahabat lama Kawan lama Sempat bersetegang dan bisa bertemu kembali Terlepas apapun yang diomongkan Saya kira yang cukup bagus dan mantap ya Itu pertama Yang kedua Kita kan bukan orang dalam Gak kenal elit lah kira-kira begitu Kalau ditanya Gak tahu apa yang dibahas Iya gak tahu Yang paling mungkin bisa kita tracking adalah Apa yang disampaikan Surya Polo Yang dibicarakan katanya Tentang pemilu Tentang reshapel dan seterusnya Yang menarik ketika Surya Polo mengatakan Pak Jokowi juga tanya soal siapa Wakilnya Anis Bagi saya ini adalah satu angle Buat icebreaking politik Icebreaking itu adalah untuk Mencairkan suasana politik Karena ada asumsi selama ini Bahwa Jokowi itu tidak happy Tidak nyaman Kalau Anis bisa maju Tiba-tiba Pak Surya Polo ngomong ini Itu artinya Pak Jokowi pun gak ada soal Walaupun jawabannya Surya Polo Kayaknya tidak menyeratkan siapa begitu ya Tapi lebih kepada Itu Mas Anis yang milih gitu Kan rasa-rasanya Mbak Rati dan Bayu Kalau bicara tentang Anis Sama Pak Jokowi itu Kayak haram hukumnya Tiba-tiba Surya Polo ngomong ini Nanya soal Siapa cowok Pres Anis Ini menegaskan bahwa Pak Jokowi pun gak ada soal Dengan Anis Maju ya maju saja Siapa wakilnya Ini semacam kepo seorang Presiden Nah kira-kira begitu Tentang bagaimana Koalisi Perubahan Progres Reportnya Dan siapa Kira-kira Tandem Anis di 2024 Ya pertemuan itu kan Memang tadi Mas Hadi menyebutkan Ya ini bisa diapresiasi Mencairkan suasana politik Makanya saya tepat ini Icebreaking Icebreaking gitu Ada gak misalnya kemungkinan ya Pak Jokowi juga Mencoba merangkul Nasdem Ya pastinya Apapun judulnya Jokowi butuh Nasdem Ini kan adalah Partai koalisi Yang sejak 2014 yang lalu Samikna Watokna Tegak lurus ke Jokowi Coba bisa dibayangkan Menterinya dikurangi Tapi Nasdem selalu mengatakan Kita pasrah dan rela saja Karena bagi Nasdem Komitmen politik Dukung Jokowi itu Sampai 2024 Ya Meski pada saat yang sama Saya diakui Suasana politik ya Di internal Nasdem Pasti bergemuruh Pak Sudah tidak dianggap Menjadi bagian dari koalisi Makanya banyak orang yang berharap Sudahlah kalau tak cocok Keluar saja kan begitu Tapi terlepas dari apapun Menurut saya Ini pelajaran politik Sekeras apapun perbedaan Sekeras apapun perisi Tetap silaturami tetap terjalin Komunikasi itu tetap jalan Demokrasi itu Berjalan di atas Dua aral yang berbeda itu Oke Ketika Surya Polo menyebutkan Ditanya nih ya Sama teman-teman media Pak Nawarin gak ketemu Presiden Jokowi Ketemu sama Pak Anies Saya tidak menawarkan Tapi ada probabilitas Nah ketika ngomong Probabilitas Itu kan juga Bukan keluar dari ruang yang kosong Mas Adi Ya probabilitas itu kan Istilahnya Ya kemungkinan Pak Sangat mungkin Ya 50-50 lah Kira-kira begitu Ini yang saya sebutkan Persoalan apakah proposal Yang ditawarkan Nasdem Diterima atau tidak Oleh Jokowi Lenghal Minimal ada komunikasi Di antara dua sahabat lama Yang paling penting Kompetisinya sehat Terbuka Siapapun nanti Siapapun nanti yang maju Di 2024 Itu yang saya sebutkan Ini ada suasana Yang mulai mencair Pak Surya Polo Ini bocoran Bocoran dimana Pak Jokowi Ngin tahu siapa Wakil Anies Sesuatu yang menurut kita Gak pernah ada dalam Bayangan selama ini Seakan-akan memang Pak Jokowi Itu gesturnya gak mau Anies untuk bisa Tapi ada juga gak Mungkin pembahasan Kalau kita boleh menerka Pembahasan kemarin Begitu ada gak hubungan Mengenai reshuffle kabinet Yang dilakukan Yang seharusnya Menkom Info Biasanya digantikan oleh Partai yang sama Ini jatah dari menteri Di kabinet Pak Jokowi Dari partai Nasdem Sudah terkurang Begitu Dari tiga menjadi dua Begitu Ada gak hubungan ke situ mas Ya Surya Polo kan juga ngomong Ngomong tentang reshuffle Ya ngomong tentang reshuffle Namanya juga dialog imajiner Bagi kita yang melihat Dari jauh sangat mungkin Misalnya Kenapa sih Pak Menterinya dikurangin Kalau dikurangin Kenapa gak sekali ya Nasdem ini dihabisin lah Gira-gira begitu Ini kan pembicaraan Kawan lama Sahabat lama Tapi saya sebutkan The end of the day Apapun yang diomongkan Jokowi Dengan Pak Surya Polo Sudah mantap ini pertemuan Kalau perlu sering-sering lah Mantapnya ini artinya apa Sudah bergabung Sama kami juga Ada Bang Wilya Aditya Dari Nasdem Pagi Bang Assalamualaikum Salam Sagi Salam Sagi Oke Bang Pertemuan kemarin ya Pak Presiden Dengan Pak Surya Polo Apakah menurut Nasdem Ini pertemuan yang mantap Dan terutama ketika Pak Jokowi Pengen mengetahui Siapa sih Cowapresnya Anis Iya Ketepuan ini kan Tidak hanya pada Pak Surya Polo Publik juga Nanti ketepu semua Kita setiap ketemu Dikanya Siapa Cowapresnya Anis Sama seperti jawaban Pak Surya Yang tahu Anis sendiri Ya itu masih di kantong Anis Kita tunggu lah Ini semoga Ini kan satu muharam Ini kan Sebulan muharam ini Doanya banyak mustajat Sama tadi Sabar aja Anis kan Pertemuan pertama Kita Sampaikan Ke publik Terkait dengan Kewapres Kita tentu Melihat Dan mempertimbangkan Banyak hal Sampai ujung aja Sabar-sabar aja Sambil bertanda Kemarin Pak Surya Cepat Jokowi Menyampaikan hal itu Jadi Yang tergambar oleh publik Adalah pertemuan ini Cair Sampai Kemudian hangat Begitu ya Nanti apa saja sih Yang sebenarnya dibahas Dalam pertemuan tersebut Apakah hanya Membahas Sebagai Siapa cowapresanis Atau bahas juga Mengenai reshuffle Tapi tahan dulu Mas Willy Dan juga Bang Adi Kita akan Kembali usaha Yang satu ini Tetap bersama Kewapresan Di apa kabar Indonesia pagi